Selamat datang di Cari Spot berkelah hasil lengkap Petronas Malaysia Open 2024, babak 32 besar hari pertama selasa 9 Januari 2024. Berikutlah berita selengkapnya. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Spot. Terima kasih. Dimulai dari sektor Tunggal Putra. Tunggal Putra unggulan pertama dari Dermak, Victor Axelsen. Melaju babak 16 besar setelah mengalahkan unggulan dari Singapura, Loh Ken Yu lewat pertarungan 2 game, 21-13, 21-15. Tunggal Putra Hongkong, Lee Cheyi, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Magnus Johansson dari Dermak lewat pertarungan 3 game, 21-13, 18-21, 21-19. Tunggal Putra Hongkong, Engkalung Angus, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Cantaswe nama dari Jepang lewat pertarungan 2 game, 21-15, 21-9. Tunggal Putra Indonesia, Jonathan Christie, harus tersingkir di babak pertama di tangan Tunggal Putra asal India, Kidambi Serikat lewat pertarungan 3 game, 12-21, 21-18, 21-16. Tunggal Putra China, Xi Yuhi, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Rasmus Game K dari Dermak lewat pertarungan 3 game, 20-22, 21-12, 21-10. Tunggal Putra China, Lu Guangzhou, melaju babak berikutnya setelah menyingkirkan unggulan dari Tuan Rumah Lejezia lewat pertarungan 3 game, 16-21, 21-19, 21-15. Tunggal Putra Unggulan Indonesia, Antoni Sini Suga Ginting, melaju babak 16 besar setelah mengalahkan Suli Yang dari Cina TP lewat pertarungan 2 game, 21-18, 21-12. Tunggal Putra China TP, Chao Tin Chen, harus tersingkir di babak pertama di tangan Thomas Junior Pavov dari Perancis lewat pertarungan sengit 3 game, 21-11, 19-21, 21-15. Bergeser sektor Tunggal Putri, Tunggal Putri Indonesia Putri Kusumawardani harus tersingkir di babak pertama di tangan Hanyu dari Cina lewat pertarungan 2 game, 21-11, 21-13. Tunggal Putri Unggulan Pertama Asal Korea, An Seyong, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Tunggal Putri Asal Dermaklinei Horberg Klasford lewat pertarungan 2 game, 21-16, 21-10. Tunggal Putri Unggulan dari Jepang Akane Yamaguchi, melaju babak berikutnya setelah menyingkirkan Sopanidaka Tetong dari Thailand lewat pertarungan 2 game, 21-15, 22-20. Tunggal Putri China Zhang Ziman, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Tunggal Putri Asal India Akari Kasyap lewat pertarungan 2 game, 21-15, 21-15. Tunggal Putri Singapura, Yeo Jiamin, melaju babak 16 besar setelah mengalahkan Tunggal Putri Asal Kanada, Michelle Lee lewat pertarungan 2 game, 21-9, 21-14. Tunggal Putri Jerman, Yvonne Oling, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Lainetan dari Belgia lewat pertarungan 2 game, 22-20, 22-20. Tunggal Putri China TV, Yvonne Jisoo, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Payungbo dari China TV lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-16. Tunggal Putri Skotlandia, Kristi Gilmore, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Tunggal Putri Asal Turki, Neslihan Arin lewat pertarungan 3 game, 21-23, 21-14, 21-13. Bergeser sektor Ganda Putra, Ganda Putra Indonesia, Leo Roli Karnadu, Daniel Martin, harus terhenti langkahnya di babak pertama di tangan pasangan Derma Kim Amstruth-Anders Rasmussen lewat pertarungan 2 game, 21-16, 21-10. Ganda Putra Indonesia, Fajar Alvian Muhammad Rian Ardianto, melaju babak 16 besar setelah mengalahkan pasangan dari Kanada, Dong Adam Nyiliakura lewat pertarungan 2 game, 21-16, 21-13. Ganda Putra Skotlandia, Alexander, dan Adam Hall, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Prancis, Kristo Popov, Thomas Judar Popov lewat pertarungan 3 game, 24-22, 17-21, 21-17. Ganda Putra Jepang, Takuro Hoki, Yuko Gobayashi, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Layang Wancilin Chinataype lewat pertarungan 2 game, 21-16, 21-15. Ganda Putra Unggulan Pertama dari Cina, Lian WK Wanchan, melaju babak berikutnya setelah menyingkirkan Ganda Putra Asal Malaysia, Manwe Chong Kebunti lewat pertarungan 2 game, 21-12, 21-19. Ganda Putra Malaysia, Oyesin Teo Eyi, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan Cina TV, Lu Chiangyo Yangpohan lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-15. Ganda Putra Jepang, Keciro Matsui Yoshino Rota Keci, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Mark Lampus Marvin Sandel dari Jerman lewat pertarungan 2 game, 22-20, 21-16. Ganda Putra Kembar Asal Cina TV, Fan Zhenle, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Arjun Druf Kapila dari India lewat pertarungan 2 game, 21-16, 21-19. Berkeser sektor Ganda Putri, Ganda Putri Cina, Li Jing, Lu Xiumin, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Belanda Deborah Jel, Serial Xenon lewat pertarungan 2 game, 21-18, 21-16. Ganda Putri Unggulan Tuan Rumah Tan Perlitina Muralitaran harus tersingkir di babak pertama di tangan pasangan Cina Liu Shengsu Tanning lewat pertarungan straight game, 22-20, 21-15. Ganda Putri Unggulan Pertama dari Cina Chen Hee Chen, Jai Fan, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan Korea Li Yulim Sye Sungchan lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-14. Ganda Putri India Tanisa Krasto Aswini Ponapa, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan Amerika Francesca Corbett Allison Lee lewat pertarungan 2 game, 21-13, 21-16. Ganda Putri Korea Kim Soe Young Kohe Young, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Le Chae Shin Ten Chun Sun Cina TV lewat pertarungan 2 game, 21-11, 21-11. Ganda Putri Jepang Mayu Matsumoto Wakana Negara, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan kembar asal India Ruta Parna Panda Sweat Parna Panda lewat pertarungan 2 game, 21-12, 21-11. Ganda Putri Dermak Mayu Ken Frugert Sarah Tigesen, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Kanada Catherine Chaus Joche Pin Bu lewat pertarungan 2 game, 21-13, 21-11. Ganda Putri Jepang Rin Iwanaga Keina Kasnishi, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan unggulan dari Korea Jonaan Kim Yo Jong karena menyatakan mundur karena mengalami cedera pada waktu skor 14-8. Bergeser sektor ganda campuran, ganda campuran Korea Kim Bon Ho Jeon An, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Malaysia Tan Geng Meng Le Beijing lewat pertarungan 2 game, 21-11, 21-16. Ganda Campuran Singapura He Yong Keteri Tan We Han Jessica, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Ye Hong Wee Le Chae Shin dari Cina Taipei lewat pertarungan 3 game, 15-21, 21-19, 21-12. Ganda Campuran Unggulan Pertama dari Cina Sing Zee Wee Huang Yakyong, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Hong Kong Le Choo Hei Reng Ilan Eng Seyo lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-17. Ganda Campuran Indonesia Reha Noval Kusyaryanto Lisa Ayuku Sumawati, melaju babak 16 besar setelah mengalahkan pasangan Jerman Mark Lampus Isabel Ho lewat pertarungan 3 game, 21-15, 12-21, 21-17. Ganda Campuran Jepang Kyoho Yamashita Narushinoya, melaju babak berikutnya setelah menyingkirkan rekan segaranya Yuki Kaneko Misaki Matsutomo lewat pertarungan 3 game, 21-15, 18-21, 21-11. Kejutan terjadi di mana di sektor Ganda Campuran Unggulan keempat dari Cina Feng Yan Shee Huang Donfing harus tersingkir di babak pertama di tangan pasangan dari Thailand Supak Jombo Kusupasirapai Sampran lewat pertarungan straight game, 22-20, 21-19. Ganda Campuran Malaysia Ghost on Vat Le7 Jemmy, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Gregory Mercheney Merch dari Inggris lewat pertarungan 3 game, 21-16, 15-21, 21-17. Ganda Campuran Thailand Decapol Paranukroh Satsire Tera Ternacai, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Belanda Robben Tabling Silenapik lewat pertarungan 2 game, 21-15, 21-10. Itu adalah hasil lengkap Petronas Malaysia Open 2024 hari pertama, ayo terus dukung wakil Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CariSpo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.